Terima kasih telah menonton Teman macam apa dia? Gue juga pernah jadi orang kaya Gue juga pernah punya motor Lu jangan berani inginnya gue, lo ibu Wan, 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 kita tahu, kita tahu Tapi lu jangan emosi kayak gitu dong, sabar Eh kere, lu kan emang gak punya motor Kerjaan lu ngompreng doang Bantuin dong gue beli bensin, ini kaga Rokok aja lu minta sama gue, ya kan? Dudi, dudi, diam aja lah Jadi kacau kelompok kita kalau begini Alah, dudi Mulai detik ini, gue gak bakalan mau bocingin lu lagi Gue juga gak mau ngumpul sama bangsa Kalau bangsa tulerah Udah lah, sabar, sabar lo Biar aja di anak edemu kasih pelajaran Lo ya gue kasih pelajaran Awas Wan, mau kemana? Gue gak mau ngumpul lagi Sebelum si bangsa timpati Wan Gue gak bakal mau gabung dengan mereka lagi Sebelum gue punya motor baru Dan gue udah capek dihina sama mereka Bu Kenapa sih si abang gak pernah datang ke kebon karet kita? Sedihannya dia bantu-bantu apa, kek? Iya, bu Uang mau Tapi bantu-bantu kita aja gak mau Iya Kalau kalian gak mau bantu juga Ibu gak bakal maksa Tapi kalau kalian merasa tanah peninggalan ayah kalian ini milik kita bersama Ibu akan senang sekali kalau kita mengerjakannya bersama-sama Nah, baru diomongin Datang orangnya Mungkin dia mau bantu kita kali Saya ada perlu Ada perlu apa sampai kamu datang jauh-jauh ke sini Alah, palingan mau minta Eh, lo diem lo ya Gue tampol lo ntar Bentar, bu Ngomong apa lah Beliin saya motor, bu Motor? Motor untuk apa? Pak, kayak nanya lagi Emang motor buat apaan, bu? Mau saya pake buat ojek? Bu, saya malu sama temen-temen saya Mereka semuanya udah pada punya motor Dibeliin lagi sama orang tuanya Selasa saya mesti ngompreng terus sama mereka Bu Han Semua orang tua juga ingin sekali menyenangkan hati anaknya Tapi ya kamu harus sabar Uang itu tidak gampang dicarinya Masih untung kita punya kebun karet ini Ah, selalu banyak kesan Pokoknya Ibu mesti ingat Kalau sampai Ibu gak beli saya motor Lihat aja, bu ya Gimana caranya ya Biar gue punya motor Kalau gue sendiri yang kredit Ah, mana mungkin gue sanggup Belum lunas udah disita lagi nanti Haduh Jalan satu-satunya adalah Gue harus minta Masa Ibu gak punya uang segitu Bertahun-tahun dia bergelut dengan karet Gak mungkin dia gak punya tabungan buat beli motor Hei, lu rupanya ngakitin gue aja lu Wah, kayaknya bukan ngelamun biasa nih Sampai-sampai gue dateng lu gak liat Wan Jalanin Males gue Lu cadangnya pergi Wan Berantem sama temen itu biasa Di Ini lebih luar biasa Kalau temen menghina temen Maksud lu? Gue gak bakal mau gabung sama lu semua Sebelum gue bisa punya motor sendiri Wan, Wan Maksud lu, lu mau beli motor? Iya Lu bisa punya motor, kenapa gue gak? Yaudah deh Kalau gitu gue jalan dulu Oke Si Sarwan mau beli motor? Hah? Rokok aja nada Mudah dong, mudah Nasib orang tuh gak ada yang tau Yaudah Emang kalau punya motor harus beli Panjelong juga bisa Udah dong Jangan kayak gitu Eddie Yang si O'ok bilang itu bisa jadi kenyataan Ntar lo liat sendiri Eh Paling enggak Yang ngayal jadi malin dulu lah Kasian banget Tosimis Ken Udah dah Udah Lu semua terus-terus inginak gue Liat aja ntar Kalau gue udah punya motor Bakal ingin liat gue Saya harus mulai mengumpulkan uang Untuk beli motornya Sarwan Kasian juga anak itu sering melamun sendirian Tapi kalau dia punya motor Pasti haswa sama Fina Saya harus gimana Wan Pelan-pelan Pelan-pelan Kenapa sih kamu marah-marah ada apa sih Ibu seneng ya Kalau ngeliat saya dihina orang Hah Dihina kenapa Ibu selalu banyak alesan Astagfirullahaladzim Ibu betul-betul gak tahu Ada apa Wan Pakai nanya lagi Ada apa Wan Ada apa Wan Saya tuh dihina bu Sama teman-teman Karena saya kira gak punya motor Tahu Sabar Ibu kan udah janji Insya Allah Ibu akan belikan kamu motor Tapi ibu harus kumpulkan uang dulu Selalu janji Tapi gak pernah ditepatin Wan Tanggung jawab ibu Bukan hanya kamu Jadi ibu harus pintar-pintar Mengatur uang dari hasil Penjualan getah karet Haswa perlu biaya Untuk kursus mentirnya Fina Untuk kursus menjahit Allah Ngomong sama ibu gak ada gunanya Mas Saat hatiku Tinggi nombaku Ku cari tangga ampunanmu Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Alhamdulillah Walid walidina Alhamdulillah Berikan aku hidayahmu Dalam asmamu aku bersimpul Berikan aku hidayamu Allah ya Rabbi penuh tan hatimu Berikan aku hidayamu Dalam asmamu aku bersimpul Berikan aku hidayamu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Haswa Vina Ya Bu Sini sebentar Wah Wah Mau bagi-bagi rejeki nih Alhamdulillah Yang ini ya Yang ini bagian kamu Bu Saya gak Ibu pasti akan membelikan kamu motor Tapi tidak mungkin sekarang Tapi kapan Bu Kenapa Ibu selalu berdali Kalau saya lagi minta motor Ibu hanya janji sama saya Tapi sampai detik ini Ibu gak ada Belikan motor buat saya Apakah mereka orang yang rajin Anak Ibu yang selalu bantu Ibu di kebun Makan Ibu beda dengan saya Apa beda saya dengan mereka Bu Wan Kamu salah Ibu tidak pernah pilih kasih Kamu jangan berburuk sangka sama Ibu Itu tidak baik Baik Saya hanya butuh kepastian Kapan Ibu bisa belikan motor buat saya Buang Ibu membong Masat Masat Haswa Kalian jangan berkelahi Masat tempat Sarwan Sarwan Udah kalian jangan berkelahi Ibu 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 Eh Ibu jangan yangku campur Ini bukan kesan Ibu Semua ini kira-kira ke ibu Ayo, ayo, lawan gue, lawan Lawan Sarwan, Sarwan, Iksikvar kamu Batuk lu Kamu harus melawan nafsu setan dalam diri kamu Ibu Ingat bu ya, sekali ibu janji Ibu harus menempatinya Ini Sarwanmu, Sarwan Sarwan tidak pernah main-main dengan ucapannya Ingat lu semua ya Masya Allah Udah siang gini masih tidur Ngapain deh semalam Assalamualaikum Wan Sarwan Eh, Pak Ustaz Apa kabar, Wak? Kamu ini memang tipe anak muda di zaman sekarang Biasalah, Wak Saya tadi malam menggadang Rumah sepi ya, Wak? Pada kemana? Ke kebun kali, Wak? Ke kebun karet siang-siang begini Panas-panas begini Mereka masih di kebun karet Kasian mereka ya Ada apa nih, Wak? Datang ke sini Sarwan Kamu itu kan anak tertua Kamu tumpuan harapan dan kebanggaan orang tua kamu Coba, mulai hari ini Kamu tegakkan solat lima waktu Terus kamu bantu ibumu dan adik-adikmu menyadap karet Toh nanti kamu juga kebagian hasilnya Wah, Wak datang ke sini sebenarnya mau ketemu emas siapa Ya nemuin siapa lagi kalau bukan keponakan Wak yang gagah ini Alah, udah deh, Wak Wak, pasti ke sini punya misi, kan? Ngaku, deh, Wak Terus terang aja, Wak Sarwan Kamu jangan berpikiran buruk seperti itu, Wak Wak datang ke sini Cuman ingin berdialog dari hati ke hati sama kamu Awak pasti bohong Wak di seribu akan datang ke sini Alah Sebentar, Wak Sebentar dulu Alah, udah lah, Wak Saya buka anak kecil lagi Jadi, Wak, gak usah ngerayu saya seperti anak kecil Ya Wak, kesini memang karena disuruh ibumu Tapi itu juga karena ibumu terlalu sayang sama kamu Dan, Wak, harap Kamu bisa membantu ibumu Dia orang yang sudah melahirkan kamu ke atas muka bumi ini Dan kamu ingat, Wak Allah sangat murka Kalau kamu sampai mendurakai orang tua kamu sendiri Yang sudah mengandung kamu dan melahirkan kamu ke dunia ini Wak Yang saya butuhkan bukan khotbah Yang saya butuhkan motor Motor, Wak Astagfirullahaladzim Kalau saya udah punya motor Saya akan slot lima waktu Dan saya akan mendengarkan orang-orang yang so suci Mendengarkan khotbah Wak, jangan so suci deh, Wak Mendingan sekarang, Wak, keluar Keluar deh, Wak Kamu memang keras kepala Bang Bewok, belanja dong Sudah, Pak, Dek Wah Cantik Siapa ya cewek itu? Beli sabun, beli gula Pembersi muka sama Jangan lupa kapasnya, Bang, ya Sudah, Bang 20 ribu Bang Bewok Siapa tuh cewek? Oh itu, Mia Itu rumahnya Kenapa? Naksir Hei, Bang Bewok Udah punya coba belum? Gak tau Tanya aja loh Oke juga tuh cewek Atuh lagi dong minumannya Sebotol lagi Aduh, Wan Muka kamu kayak udang rebus tuh Udah, sebotol lagi Dibayar kan, Wan? Udah, sebotol lagi Banget sih, Lu Kayaknya bukan orang kampung sini nih Bu Motornya mogok ya? Iya Gak tau nih apanya yang rusak Motor dinas suami saya lagi Bener kan gua bilang Dia bukan orang kampung sini Untuk sementara waktu Gak apa-apalah Gue pake motor bebek Ibu sama siapa disini? Punya kenalan gak di kampung sini? Gak ada Saya cuma keling-keliling saja Berarti Ibu cuma jalan-jalan doang ya, Bu ya? Iya Pas banget Ini bener-bener kesempatan emas bagi gue Bu Boleh saya coba dulu, Bu? Iya Apa yang rusak, De? Ibu punya kunci busi gak, Bu? Ada Di bawah jok Oh, iya Mati kali ini orang Motor Siapa yang mati? Gak tau Gak tau Gak tau Kerempuan ya Gak sempat aja Gak sempat aja Gak sempat aja Gak sempat aja Gak atasin banget ya Jangan ditapuk nih orang Ibu kan Ibu-ibu Waduh kenapa nih? Saya mati ini Mati Iya Inilah ilahi wainah ilahi wajud Hah Salah nih orang tua Tidak kok Ibu-ibu Ya Dirapuk kali ini Waduh Mutarku Mutarku Kebalikan Halo Pergi Halo Pergi Lu Pergi Kembalikan Pergi 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 Aduh Jangan Ibu-ibu itu Mulai mengantuin gue Sial Gue harus bener-bener Ngejual motor itu Gue bisa Sial Sudah sih Pernahin sih Bu Oke deh Lo mau jual berapa motor lo 5 juta deh 5 juta Motor yang segini-gini aja Cuma gue hargain 2 juta setengah Masa motor butut lo kayak gitu Minta dihargain 5 juta Lo jual aja ke kontor polisi sana Paling mau disana Ya bener lo Lo mau jual berapa Gue bayarin 800 ribu Nih ada duitnya sekarang Waduh 800 ribu Ini motor masih bagus nih Mas 800 ribu Kalau itu motor lo sendiri Pasti kagak bakal lo jual kesini Iya kan Terlalu bener sih Satu juta deh bos Gue butuh banget nih duit Lo pakai ngerayu gue Lagi kayak perempuan aja Udah Ini satu juta Tapi inget Setelah transaksi ini Kita gak ada hubungan apa-apa lagi Maksudnya? Eh denger ya Kalau seandainya terjadi sesuatu Dan lo berurusan dengan polisi Lo jangan bawa-bawa nama gue Atau tempat ini Ngerti lo Tenang aja bos Pasti Pasti Yaudah Ini duitnya Bu Kenapa sih ibu dari tadi Diam aja Mikirin abang ya Saya rela kok Kalau harus keluar kursus montir Jadi Ibu kan bisa beliin abang motor Jangan Wak Ibu tahu apa yang harus ibu lakukan Ibu harus bertindak adil Masa depan kalian bertiga Itu yang harus ibu bela Tapi ibu Ntar hanya gara-gara motor Abang bakal bertindak negatif Abang saja sekarang udah tidak menganggap ibu Sebagai ibu kandungnya sendiri kan Abang tuh beda bu Abang keras kepala Apa yang dia mau harus diturutin Iya Wak Kamu betul Ini adalah kesalahan ibu dan almarhum ayah Sewaktu beliau masih hidup Beliau sangat memanjakan sarwan Dulu perkebunan kita Luasnya puluhan hektare Rumah kita juga tidak sekecil ini Kita punya apapun yang kita mau Tapi mungkin kamu juga masih ingat Semua harta kita habis dijual Untuk biaya pengobatan ayah kamu di Singapura Iya Saya ingat bu Tapi ayah tetap saja tidak tertolong nyawanya Dan kita jatuh miskin Kita harus tinggal di kampung Tempat wahami tinggal Itu adalah kehendak Allah Tapi ibu masih bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat untuk bersyukur bu Alhamdulillah Ibu bangga Punya anak yang masih bisa mensyukuri nikmat Allah Ada rencana apa lagi nih buat gue ha? Bu, Aswa ke kamar dulu Tuhan, duduk dulu Mau ngapain bu? Mau beli motor? Kalau cuma ngomong-ngomong doang Nggak ada guna Si Aswa tadi ngomong apa tentang saya? Dia tidak ngomong apa-apa? Ibu bohong! Tadi saya dengar sendiri Dia ngomongin saya! Hei! Bangci! Luar lu! Udah, kamu ini kenapa sih? Selalu saja membuat keributan Udah Ah! Awas! Ah! Hei! Buka pintunya! Ada apa? Lu ngomong apa sama ibu? Ah! Oh, yang belum Abang pikir Saya ngomong apa-apa sama ibu Dia nggak ngomong apa-apa Ibu! Ibu jangan terus-terusan ngebelain dia! Ibu anggap apa-apa saya ini, ibu! Hah! Abang menganggap saya mau apa? Eh! Lu kan yang ngasut ibu Supaya ibu ngambil motor buat gue! Iya kan? Astagfirullahaladzim Demi Allah, bang! Saya nggak ngomong apa-apa sama ibu Jangan asal niru sembarangan, bang! Buktinya sampai sekarang! Dia cuma dijanji sama gue! Mana buktinya? Mana buktinya? Sarwan! Sarwan, ibu janji! Ibu janji! Insya Allah! Tiga bulan ini ibu akan belikan motor untuk kamu! Ibu janji! Betul, ibu janji! 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 Tiga bulan lagi! Salah satu gambar di sini akan menjadi milik gue! Adi dan yang lainnya bakal iri sama gue! Sungguh gambar motor yang menawan dan menarik! Terima kasih telah menonton! Bang, kayaknya keluarga kita keadaannya makin kacau aja deh sekarang Bang Sarwan tuh tega banget sih sama kita Vin, di dalam keluarga pasti ada satu orang yang bersikap aneh Seperti Bang Sarwan Orang-orang seperti itulah yang biasanya merusak Bahkan memutuskan tali surah turahmi di dalam sebuah keluarga Tapi kan keluarga kita bukan keluarga mampu Bang Sikap Zolin itu selalu ada kapan saja dan dimana saja Tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin Sikap Zolin selalu berada di salah-salah orang yang menginginkan ketentraman Subhanallah Wah, ibu mau bicara dulu, nanti kita makan Pasti soal Bang Sarwan ya, ibu Iya, wak Sebetulnya ibu tidak enak membicarakan masalah ini dengan kalian berdua Tapi kalau ibu tidak mengambil keputusan Itu berarti ibu menumbuhkan kemudaratan dalam keluarga kita Vina ngerti kok, bu Dan Bang Haswa juga udah cerita kok tentang kejadian tadi malam Ibu harus mengambil jalan tengah Walaupun keputusan ibu itu meremet ke soal-soal lain Bu, Haswa rela kok Bahkan Haswa ikhlas kalau Haswa harus keluar dari kursus montir Vina juga kok, bu Vina sekarang udah bisa jahit Dan Vina juga gak butuh kok sertifikat itu Insya Allah, kalau ada yang butuh jasa Vina Vina lakukan itu Jadi kalian ikhlas berhenti kursus? Ikhlas, bu Ikhlas Alhamdulillah Eh Ikhlas, ikhlas Eh, Sarwan Mimpi apa kau main kesini? Hah? Gua rasa salah jalan nih anak Apa kabar Wan? Udah hebat Kerja apa kau? Gua anggap lu kerja Enggak kerja aja gua bisa hidup men Hahaha Sarwan memang jago naruhinya Dia tau kalau musuhnya udah gak nongkrong sini lagi Hah? Eh Mana tuh si monyong? Hah? Dia udah 2 mingguan di penjara Hah? Di penjara? Hahaha Iya Wan Isangken ada motor curian Lumayan kan? Kena 2 tahun Hahaha Mampus tuh anak, mampus Jadi ayam panggang dia di penjara Hahaha Ayam goreng kali He 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 Ntar lu liat ya Tiga bulan lagi Gua bakal jadi apaan? Tiga bulan Wan? Emang ada apaan? Gue bakal punya motor Hah? Nih contoh motornya Lu liat dong motor gue Wah Ini apa ini? Bagus luar bagus Hebat kawan hebat Hahaha Dan Ini motor bukan gua beli dari maling motor Tapi Dari dealer langsung Nggak second men Jadi Bukan kayak motor lu semua Second Nggak level Nggak level Wah Sombong Udah Humpung temen kita mau balik Ak Ya Oh Sini sini Kumpulin duit Wah Gitu dong Ak Jalan Tenggorokan ibu Sering gatel gatel Tapi ibu udah biasa Allah Allah Alhamdulillah Sudah masuk waktu zuhur Ibu salat duluan ya Aduh Sini Orang Casama miyak Kan Kona bilang lu sampaikan sama gue Lagi pula Apa sih kelebihan tuh cewek Ngorinya yaut Gue Cukur dah kalo dia mau sama lo Lagi pula Ibu matrek Dih Dih Kitu anak ya Dih Gitu anak ya Iya iya Ntar gue kenalin Sabar Jalan gue, Di. Tunggu di sini. Mia. Halo, Di. Apa kabar? Bukan gue, tapi temen gue yang mau kenalan. Namanya Sarwan. Kewonakan Ustaz Hamid. Halo. Mia. Sarwan. Ganteng juga nih cowok. Waduh. Tangannya lembut banget. Ganteng. Kel pantas. Kel pantas. Kel pantas dedi. El время ya. Kel pantas. Kel pantas. Ibu belum pulang, Vin. Biasanya jam segini kan ibu udah pulang. Melombang. Perasaan Vina jadi gak enok banget nih. Yaudah, abang samperin ibu dulu. Kamu tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ibumu, Wak. Kenapa dengan ibu? Orang-orang menemukan ibumu pingsan di tengah jalan. Ibu. Terus ibu saya di mana? Sekarang sudah diangkut ke kliniknya Dr. Calman. Kamu ditunggu wakmu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Mam, ibu, bang. Yaudah, kita samperin ibu ya. Ayo. Ibu sakit apa, Wak? Wak juga belum tahu. Tapi kita sama-sama berdoa. Semoga penyakit ibu udah parah. Dok, ibu saya sakit apa, dok? Darah rendah dan kurang istirahat. Tapi ada kemungkinan ibu Pia mengalami TBC kelenjar. Karena hasil pemeriksaan kami itu ada beberapa pembengkakan di lehernya. Apa? TBC? Iya, seperti itu. Tapi untuk memastikannya, mungkin kita perlu bawa ke rumah sakit segera. Untuk memastikan beliau ini penyakitnya seperti itu. TBC kelenjar berbahaya gak sih, dok? Iya, tentu. Kalau memang benar dugaan saya, setelah pengobatan nanti, ibu Pia, saya sarankan untuk minum obat secara teratur selama enam bulan berturut-turut dan jangan sampai putus-putus ya. Oke, saya paham dulu ya. Terima kasih, dok. Min, buatin gue kopi. Gak tahu orang lagi kerja apa. Hah? Buatin gue kopi! Astagfirullahaladzim, bang. Apa-apa gak tahu apa yang tengah terjadi dengan ibu sekarang? Ibu sakit TBC, bang. Sekarang ibu lagi ke rumah sakit sama bang Haswa. Lu jangan coba-coba ngarang loh ya. Demi Allah, bang. Ibu sakit parah. Boang lu kan? Eh, lu pasis kongkohkan sama Haswa supaya ibu gak beli motor buat gue. Gue gak bisa lu kibulin sama si Haswa. Ya Allah, bang. Kenapa sih abang gak punya rasa kasih sedikit pun sama keluarga abang sendiri? Bang, sholat, bang. Biar jiwa abang gak segelap ini. Udah ngajar loh ya. Eh, lu itu adik gue. Lu jangan coba nyeramain gue. Gue lebih tahu segera dari lu. Cepetan, gue pukul. Tidak. 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 Ah. Eh, mana lo? Vina mau kok ke Bon, bang? Ibu dan adik gue udah mulai main-main sama gue. Sakit. Hah. Pasti sandiwara itu udah mereka atur bertiga secara diam-diam. Biar gue percaya. Biar gue tidak terlalu menuntut hak gue sama ibu. Haswa dan Vina sengaja tidak kursus lagi. Biar gue simpati pada mereka. Sebab, seolah-olah mereka berhenti demi gue. Supaya ibu dapat mengumpulkan duit lebih cepat untuk beli motor. Dan sekarang, ibu pura-pura sakit biar dia bisa menenunda janji semuanya. Hah. Sandiwara murahan. Eh. Pura-pura sakit ya? Jaga mulut abang ya? Astagfirullah. Ini pasti reka-rekaian selalu bertiga kan? Kalau memang gak eka sebaikin gue motor. Ngomong dong untuk serang. Abang emang bener-bener keterlaluan ya. Ibu lagi sakit, bukannya kasihan. Malah memfitnah. Ingat, Bu. Bulan Juli motor itu harus di tangan saya. Ingat! Bu, ngasih dipikirin, Bu. Abang emang begitu. Sekarang yang penting, ibu harus sisirahat dan harus senang ya. Biar Bu cepat sehat. Yuk masuk, Bu. Hei, man. Apa kabar lo, men? Lo rupanya? Gue pikir siapa? Kan gue denger-denger lo di penjara. Kenapa bisa lepas, men? Alah, kecil lah itu. Uang bisa berbuat apa aja. Ya gak? Halo, sayang. Halo, sayang. Halo. Mua? Akhirnya kamu bisa keluar dari penjara juga ya, sayang? Iya dong. Masa kamu gak tau apa? Udah, yuk kita jalan. Oke. Pangan sama kamu. Rengsak. Rupanya Mia pacar dia. Gue harus merebut cewek ini dari tikus ini. Cuka getah ini akan merubah muka lo. Kalau yang satu gagal, gue masih punya satu plastik lagi. Muka lo akan meleleh kayak plastik terbakar. Dan lo bakal kayak hantu di siang bolong. Semua orang bakal takut sama lo, Di. Terutama Mia. Mia bakal jadi milik gue selama-lamanya. Pus. Kamu sebelum tunggu, pasti kesalahan dulu ya. Bisa aja kamu. Sayang, pulang ya aku antar pakai motor ya? Alah, gak usah lah. Aku udah lama gak jalan kaki. Kelah raga sedikit, biar kuat. Kamu tenang, sayang. Sedikit lagi aku pasti pakai motor baru. Ah, udah. Aku panggil ya, sayang ya. Aku sayang ya. Sayang, sayang ya. Budi! Budi! Ayah! Ayah, tunggu. Masa Allah. Cuka kita. Siapa yang melakukan ini? Mia juga gak tahu ya. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Budi! Si Kunyuk udah luar di penjara denger ya? Kok udah gak gabungin sama kita? Ya, paling-paling juga lagi indah. Ya, om Mia. Emangnya lu gak cemburu sama si siapa? Dudi! Lupanya lu. Lu pada ngerjain gue lu ya. Kenapa gak bilang-bilang sih? Kalau si Mia pacar Dudi. Berkewung. Dan waktu itu si Dudi masih dalam penjara. Siapa tahu aja si Mia masih butuh selingan. Selingan lah. Kalau misalnya Mia suka sama gue, ketimbang suka sama Dudi. Gimana? Lest aja gak? Gila, gila, gila. Uuuh, mabuk rusuh. Mabuk terus. Guna, guna banyak. Dudi, Dudi. Kenapa Dudi? Dudi masuk rumah sakit. Hah? Apa? Iya, ada orang yang melempar cuka getah ke mukanya Dudi. Brengsek! Kalau gue nemu orang yang nginam getah ke mukanya Dudi, gue bunuh dia. Satu orang. Kasian Dudi. Meskipun dia dendam sama gue. Tapi gue gak pernah dendam sama dia. Mia, kamu tenang aja ya. Aku pasti bisa namain orangnya. Gue menang. Gue menang sekarang. Sebentar lagi Mia akan jatuh ke dalam pelukanku. Hehehe. gue menang. Hey. Bu, sebaiknya kasus ini dilaporkan ke polisi Biar pelakunya ditangkap dan dihukum, Bu Sudah saya laporkan ke polisi, nak Tapi polisi belum tahu siapa pelakunya Karena penjahatnya sangatlah rapi melakukan kejahatan ini, nak Mana mungkin lu bisa menangkap dia Karena pelakunya bukan orang sembarangan Hati Ibu sedih kalau ingat Haswa Dia harus bekerja sendirian di kebun karet Bu, Bang Haswa ikhlasku melakukan semuanya Kalau bukan dia siapa lagi, Bu Vina hanya bisa menjaga dan merawat Ibu di rumah Ibu juga kasihan sama kamu, Vin Hati Ibu sedih kalau ingat nasib kalian berdua Bu, Vina gak apa-apa kok Vina sayang sekali sama Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Vina, apa kabar? Baik Vina, gimana kadang kamu? Alhamdulillah, Bang Sudah lebih baik, Bang Alhamdulillah Abang lihat juga bejolan-bejolan duir kamu sudah hilang Syukurlah Sebetulnya Pia juga udah kuat kalau harus ke kebun, Bang Pia, Pia Kamu gak usah mikirin itu lagi Sekarang itu sudah menjadi tugas anak-anak kamu Pia kasihan sama anak-anak, Bang Seharusnya Pia tidak membiarkan mereka terus-terusan bekerja di kebun Memang kenapa? Fina Kamu sudah gak kursus menjahit lagi? Fina udah berhenti, Wak Pia yang menyuruh mereka berhenti, Bang Itu karena Hah, Sarwan Ngomongin siapa? Ngomongin saya, ya? Sarwan Kalau kamu ada waktu, nanti malam datang ke Masola, ya? Ada pengajian Wak Apa menariknya sih di sana? Gak ada, Wak Di rumah Allah Semua yang tidak menarik Jadi menarik Nanti kamu buktikan, omongan luang Saya gak mau Kalau saya yang dengeri saya sama Ustaz Kepala saya jadi pecah Saya tidak menariknya Mak Tolong pergi, ya, Bang Tolong pergi, ya, Bang Insya Allah Kami adalah pria-pria kesepian Jauh dari rumah dan ditinggalkan cinta Assalamualaikum 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 Pada adik Sudah azan Ayo kita ke Masola Eh, Pak Ustaz Jangan ngurusin anak orang Urusin dulu ponakan sendiri Giring tuh ke Masola Iya, Pak Ustaz Tidak pada ngurusin kita-gita Mendingan urus tuh si Sarwan Mabuk mulu kerjaannya tiap malam Iya, Pak Ustaz Sarwan dulu tuh Ya Allah Inilah akibat yang harus saya terima Karena perbuatan keponakan saya Hamba malu kepadamu, ya Allah Hamba malu Gimana? Oh kata Oh kata Oh kata Eh, berjanjik lu, Jan Dasar maling Dari dulu Kula bilang Potong dahan lambutan lu itu Kalo tidak G MAN Hei, Anot Kau tidak punya hak Untuk mengaturku Kau disini orang baru Kau berani aku tantang sekarang Hah Lu berani mau Ayo, maju Ayo, maju Ayo, maju Ayoo, maju Ayo, maju, ayoo Teh Astagfirman Bang, itu si Arnold sama si Mansen berantem lagi. Abang kok diem aja sih? Biasanya kan abang bisa menengahi mereka. Buat kali ini, saya nggak sanggup melerai mereka. Apa? Abang ini kan ustad. Masa nggak mau menengahi jemaahnya sendiri? Abang kenapa sih? Sakit. Terus terang. Mental saya yang sakit. Ustaz, saya khawatir mereka mencibirkan saya. Karena saya sendiri punya keponakan, nggak bisa saya perbaiki alatnya. Maksud abang, si Sarwan. Bayangin, Pia. Bang Hamid sampai sebegitu takutnya untuk nasihatkan orang lain. Pada dia tuh kan ustad yang harus menyampaikan siar pada umatnya. Ini semua gara-gara Sarwan. Apa lagi yang harus Pia lakukan, Kak? Pia sendiri sudah tidak berdaya menghadapi tabiatnya. Wan, duduk dulu sebentar. Ibu mau bicara. Aduh. Mau ngomong apaan sih? Ngantuk nih mau tidur, tau nggak? Udah buruan ngomong. Tapi kamu harus duduk. Aduh. Elah. Malah diem aja lagi nih berdua. Ngomong dong. Aku udah ngantuk. Buruan ngomong apaan? Wan, kamu itu keponakan seorang ustad. Jadi kamu harus jaga perilaku kamu di luar sana. Gara-gara kamu, uak kamu tuh sampai tidak dihargai lagi sama orang. Wan. Mungkin pamornya uak sebagai ustad lagi turun. Jadi jangan saya jadi kambing hitamnya. Ada-ada. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Wan, asal kamu tahu, uak kamu tuh pernah diremehkan kata-katanya waktu dia mau mengajak anak-anak muda di depan Moshoa itu untuk sholat maghrib. Mereka semua mengejeknya. Karena mereka melihat tingkat laku kamu yang tidak terpuji itu. Wan. Sarwan. Masya Allah. Dia sudah tidur, kak. Ketaruan benar anak kamu tuh, Bia. Gara-gara dia, nama baik suamiku hancur. Keluarga apa ini? Nau cuplah menjalik. 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 Nia. Gimana angku-angku sama Dodi? Aku masih mencintai dia, Wan. Aku suka sedih aja kalau ngebayangin Dodi. Kenapa ya, nasibnya bisa seperti itu Mia, biasanya kalau orang udah kena getah cuka Mukanya kan hancur, udah gak berbentuk lagi Hancur sehancur-hancurnya Apa kamu gak malu, punya cowok yang rusak kayak dia wajahnya Yang enggak lawan Cewek ini berbohong Gue tahu dia mulai ragu dengan cintanya sama Dudi Ya Allah, kenapa anakku? Ya Allah, kenapa? Tidak! Mia! Ibu Ibu Nasib aku buruk sekali Kenapa harus Dudi yang dapat nasib seburuk itu? Ibu Bukan orang lain aja Sekarang waktunya Cewek cantik ini akan menjadi milik gue selama-lamanya Hahaha Iya 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 aku tahu Kamu mulai ragu sama Dudi Cewek secantik kamu Gak pantas bersanding sama hantu kayak dia Kamu gak bisa pungkir kenyataan ini Aku tahu kamu udah gak suka lagi sama dia Aku bisa merasakannya Sarwan Mia Minum ini Ini bakal ngebantu banget Untuk meringankan pikiran kamu Iya, Minum Gak ada satu pun kehendak gue yang gak tercapai Apalagi cuma cewek yang rapuh ini Hahaha Untung aja dia dapat gue tundukkan dengan halus Kalau dia tidak mempan dengan cara ini Pasti dia akan tahu siapa Sarwan sebenarnya Hahaha Hah, brecet Bangun Bangun Rengsek lo, mau ngapain lo kesini Mau ngapain lo, ha Apa yang terlaluan Apa yang pikir apa yang buat kesini Apa yang pikir ibu Vina dan saya babu abang, ha Lu bilang yang mentek gue Gue bunuh lo Bunuh, ayah bunuh Abang bisa jadi bajingan Saya juga bisa jadi bajingan, bang Setan lo ya Bener He 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 Sudah gak macam-macam sama gue Gue gak nangin nanggung untuk bunuh lo Mengajar lo Bungsin-bungsin Jangan, jangan, jangan Saya tangguh semua Ya Allah Aswan Kamu berdarah, bang Ya Allah Mia Mau kemana kamu Wan, kenalin ini Daniel Jawab tanya aku Mau kemana Kamu tuh apa-apaan sih Pakai nanya-nanya segala Mia Kamu itu pacar aku Enak aja, siapa yang bilang Kita pernah tidur bareng Ya terus kenapa kalau kita pernah tidur bareng, hah Enggak ngaruh buat aku kalau kita udah pernah tidur bareng Wan, aku ini tuh cewek bebas Jadi terserah aku dong, aku mau jalan kemana, kayaknya sama siapa aja Berengsak Lu juga brengsik lu Pergi lu, pergi Daniel Daniel Udah, was Kamu tuh brengsik deh, Wan Diam loh, diam Enggak, aku gak mau diam Sehat Ah 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 Brengsik lu Lepasin, Wan Lepasin Ah Tolong tangani Sarwan dengan lebih serius Anak itu jadi berbahaya Saya takut, Bang Tolong bimbing dia Iya, Wak Tolong bimbing Bang Sarwan ke jalan yang lebih benar Agar dia tidak membuat malu keluarga kita, Wak Sekarang, kelakuan dia di luar sudah membuat orang-orang pada muak Kalau seandainya Sarwan itu dulu pernah mempelajari agama Saya mungkin lebih mudah untuk memberikan masukan Tapi dia nol sama sekali, Pia Anak itu memang berbeda dengan adik-adiknya Justru itulah Kita tunggu sampai dia insaf sendiri Maksud, Wak? Hanya Allah yang tahu Ada apa dibalik semua ini Semua ini Sarwan! Keluar kau! Hebat, Jun! Keluar lu! Banyak orang mau buat senjata tajam Apalagi yang tidak aku kasih Yaudah, sekarang aku masuk Sarwan! Keluar lu! Pak Basran, Ustadz ini uangnya si Sarwan Pak Ustadz, saya doakan agar petonaan kamu masuk neraka Maaf sebentar, Pak Ada apa dengan Sarwan? Dia habis memukul anak Pak Basran Kalau Pak Ustadz gak bisa ngedidik dia Biar kami yang kasih pelajaran Betul, Pak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Sebentar! Sarwan gak ada di dalam! Bohong! Bajingan tengah itu Mesti ada di dalam! Ayo, Tidak! Ayo! Bang, bang Apa yang mereka lakukan di rumah Pia, bang Mereka sedang mencari saruan Mencari saruan, Wak Ya, abamu sudah memukulkan gadis orang Astagfirullahaladzim Kita cari teman lain Sampai jumpa 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 Perempuan tua ini mulai terbuka kebohongannya. Udah tiga bulan. Tapi janjinya jadi asap. Dia harus gue beri pelajaran. Biar dia tahu rasa. Kalau janji yang gak ditepatin akan jadi pemerang buat dirinya sendiri. Gue harus memberinya pelajaran sekarang juga. Ini akibatnya kalau janji gak pernah utuh, Padri. Bentuan tua berensak. Kenapa, Ibu? Gak tahu, Pak. Ibu pingsan waktu sholat subuh. Mungkin penyakitnya kambuh lagi. Karena dia terus berpikir. Kasian Ibu kalian. Tadi Bang Sarwan yang menggotong Ibu. Tapi, saya punya firasat lain sama anak ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Oh, saya gak boleh susun sama dia. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa, Bu? Hah? Pia? Cepat panggil, dokter. Pia? 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 Bang, bangun, bang. Ibu, bang. Bangun. Ibu, bang. Apa, Ibu? Pia? Pia? As-shadu'ala ilaha illallah. As-shadu'ala ilaha illallah. Wa as-shadu'ana Muhammad dan Rasulullah. Ma'as-shadu'ana Muhammad dan Rasulullah. Ma'as-shadu'ana Muhammad dan Rasulullah. Pia? Dokter. Ma'am. Kami tidak dapat melolongi. Hah? Apa, Don? Berarti? Berarti Ibu sudah meninggal. Ibu. 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 Ya Allah, tolonglah kami Ya Allah, mudahkanlah jenazah Adik hamba ini ke tempat peristirahatannya untuk menghadapmu, Ya Allah Terima kasih 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 Meng Festi Ini dosa-dosa Abang. Jika Abang dengan tulis ikhlas memohon ampun kepadanya. Tolong, Wak. Tolong saya, Wak. Ya sudah. Sekarang kamu suruh mereka pergi. Ini permintaan Abang. Ya? Ayo sana, coba. Maswah. Maafin, Abang, ya. Selama ini Abang terlalu keras sama kamu. Abang menyesat. Abang tahu semua ini sudah terlambat. Ya, Abang. Teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengakhiri coba ini, Abang. Sayang, Abang sekarang makan dulu ya. Ya, Abang. Makan, Abang. Enggak, Fik. Enggak. Buat apa Abang makan kalau Abang terus berada di sini? Ibu jahat sama Abang. Ibu dendam sama Abang. Ibu sudah mengutuk Abang, Wih. Abang tidak boleh pesimis. Allah maafkan kasih, Bang. Ini bukan kendak Ibu. Ibu tidak punya kuasa apa-apa terhadap Abang. Abang sudah tidak sanggup. Abang tidak sanggup. Ibu berada di sini. Kalau Ibu sayang sama Abang, Ibu pasti tidak mengutuk Abang. Ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan Abang kandungku ini. Berilah dia kesempatan untuk bertobat. Ya Allah. Orangraim. Orangraim. Oh. O. Oh. Terima kasih. Berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah konci pas yang ada noda darah korban. Alhamdulillah. Akhirnya terungkap juga pelakunya. Sebenarnya kami ingin segera menangkap pelakunya. Tapi kami harus mengumpulkan dulu barang-barang bukti yang lainnya. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu siapa pelaku? Dari sidik jari yang ditemukan dan telah kami cocokkan dengan arsip kami, pelakunya adalah Sarwan. Sarwan? Wah! 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 Ada apa, Suha? Bang Sarwan, Wak? Bang Sarwan sepertinya sekarat. Apa? Ya Allah. Kamu ke sana dulu. Wak mau sholat dulu. Nanti Wak susul. Ya, Wak. Cepat. Baik, buruan ya, Wak ya. Aduh, Suha, Bina. Tolong, Abang, dik. Bang, istighfar, bang. Istighfar, nyebut, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bina. Sarwan, ini Wak datang. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelum saya mati, Wak. Katakan Sarwan. Wak mendengarkan. Saya yang membunuh ibu, saya yang membunuh ibu dengan palang pintu sewaktu ibu sholat subuh. Pantah sabang jadi kayak gini, terkotok kamu, manusia laknat, biadab, iblis. Biar wahak, biar, saya memang jahat. Saya ikhlas menerima ajab dari Allah, saya pantas mendapatkan ini, Wak. Sarwan, kenapa kamu sampai hati melakukan ini? Itu kan ibu kanung kamu sendiri, nak. Waktu itu saya pengen beli motor, Wak. Tapi sekarang saya sadar, saya memaksakan gendang sampai saya membunuh ibu. Dan perlu hak tahu, saya yang merampok dan membunuh seorang wanita di gang kecil dekat hutan sana, Wak. Saya yang merampok sepeda motornya. Dan saya yang menyiram getah cukang ke muka Dudi, karena saya yang merebut pacar dia, Wak. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.